KETTG 20 Bali KETTG 20 di Nusa 2 Bali akan digelar pada tanggal 15 hingga 16 November mendatang. Sejumlah pemimpin negara telah mengkonfirmasi kehadiran mereka dalam pertemuan puncak nanti. Sejauh ini Presiden Jokowi Dodo mengatakan sudah ada 17 kepala negara anggota G20 yang menyatakan akan hadir. Meski begitu ia belum menjabarkan siapa saja mereka. Berikut beberapa pemimpin negara yang sudah secara terbuka menyatakan kesediaannya hadir di KETTG 20 nanti. 1. Presiden Korsel Kantor Berita Korea Selatan Yon Hap menuturkan Presiden Yoon Suk-yul akan terus serta dalam KETTG 20 di Bali nanti. Yoon bahkan tengah mempersiapkan rencana untuk bisa menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela-sela KETTG 20 dan pertemuan trilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. 2. Perdana Menteri Kanada Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan akan menghadiri KETTG 20 di Bali nanti. Rencana itu diumumkan Trudeau melalui laman resmi pemerintah Kanada pada hari Rabu 2 November. Selain G20, Trudeau juga bakal menghadiri KETT ASEAN di Kamboja, KETT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik di Thailand, dan KETT La Francoponi di Tunisia. 3. Perdana Menteri Inggris Perdana Menteri Iris Si Sunak yang baru menjabat pada 25 Oktober lalu telah memberikan konfirmasi kehadiran KETTG 20. Dikutip dari kantor berita Sinhua, awal pekan ini Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Perdana Menteri Sunak telah mengkonfirmasi kehadiran di KETTG 20 nanti. 4. Perdana Menteri Italia Perdana Menteri Georgia Meloni yang juga baru menjabat pada akhir Oktober lalu telah mengkonfirmasi kehadirannya di KETTG 20 nanti. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan sudah menerima konfirmasi kehadiran Meloni. 5. Putra Mahakota Arab Saudi Pada September lalu, Menteri Perdagangan Saudi Majid bin Abdullah Al-Kasabi mengatakan Raja Salman akan menghadiri KETTG 20 di Bali. Sementara itu, sumber informasi terbaru menuturkan Putra Mahakota Mohamed bin Salman yang akan menghadiri pertemuan G20 di Bali. Meski begitu belum ada keterangan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI dan Kedubes Saudi di Jakarta terkait siapa yang akan memimpin delegasi dalam pertemuan puncak nanti. 6. Presiden Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan juga dikabarkan hampir pasti menghadiri langsung KETTG 20 di Bali. Dikutip dari AFB, Erdogan mengatakan bahkan akan mendiskusikan kelanjutan kesepakatan pasokan gandum bersama Rusia di sela-sela KETTG 20. 7. Presiden Argentina Presiden Alberto Fernandes juga akan turut serta dalam KETTG 20 di Bali. Menurut laporan dari kantor berita South Atlantic Marco Press, Fernandes akan terbang ke Indonesia setelah memenuhi undangan dialog di Paris Perancis. 8. Perdana Menteri Australia Perdana Menteri Anthony Albanese telah mengkonfirmasi kehadirannya di KETTG 20 nanti kepada Presiden Joko Widodo. 9. Perdana Menteri India Perdana Menteri Narendra Modi juga dilaporkan telah mengkonfirmasi kehadirannya di KETTG 20 nanti. Selain menjadi anggota, KETTG 20 di Bali nanti menjadi momen penting bagi India lantaran akan meneruskan presidensi forum itu tahun depan. 10. Presiden China Dalam konferensi pers di Bali saat melihat persiapan tempat se-acara, Jokowi menunturkan Presiden China Xi Jinping akan menghadiri KETTG 20. 11. Presiden Amerika Serikat Dikutip dari Bloomberg, Jokowi juga menunturkan Presiden Joe Biden akan hadir langsung dalam pertemuan di Bali nanti. 12. Presiden Afrika Selatan Presiden Sayiril Rahma Fosa juga telah mengkonfirmasi kehadiran di KETTG 20 nanti. Selamat menikmati! Selamat menikmati!